Kisah Hikmah Kisah Bal'am bin Ba'uro Seorang pengikut Nabi Musa yang doanya sangat mustajah Sayangnya di akhir hidupnya ia dilaknat Allah SWT Dan meninggal secara mengenaskan Bal'am bin Ba'uro adalah laki-laki Bani Israel Yang diberikan keistimaaan oleh Allah SWT Yaitu berupa doa-doanya yang dapat terkabul atau mustajib Ia hidup pada masa Nabi Musa Dan merupakan di antara orang yang paling dekat dengan Nabi Musa Karena kedekatannya dengan Nabi Musa Maka Bal'am bin Ba'uro dipercaya oleh Nabi Musa AS Untuk mengemban sebuah misi yang sangat penting Misinya yaitu diperintahkan pergi kota Madian Kota Madian saat itu sedang berada dalam kemaksiatan Dan keturhakaan kepada Allah SWT Dengan menyembah patung, berhala dan ritual-ritual Serta kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang lainnya Bal'am bin Ba'uro oleh Nabi Musa disuruh menyampaikan kepada penguasa Madian Bahwa Nabi Musa dan orang-orangnya akan pergi masuk ke Madian Seizin atau tanpa seizin penguasa Madian Sesampai di hadapan penguasa Madian Ada hal berbeda pada diri Bal'am bin Ba'uro Ia tampak terkesima oleh pesuna Madian Dan keindahan istananya Pengusia Madian menangkap rasa tejuk pada diri Bal'am bin Ba'uro Oleh karena itu penguasa Madian menawarkan isi Madian Akan kemewahan dan kesenangan yang sangat menarik kepada Bal'am bin Ba'uro Mulai dari harta, wanita dan juga pangkat kedudukan tahta Bal'am mantap menerima semua tawaran tersebut Dan melupakan misinya yang disuruh oleh Nabi Musa Setelah menikmati berbagai kemewahan dan kesenangan di kota Madian Bal'am bin Ba'uro diminta oleh penguasa untuk membendung dan mengusir Nabi Musa Dan juga orang-orang yang hendak masuk ke Madian bersama Nabi Musa Menurut sang kuasa kota Madian Nabi Musa masuk ke Madian bertujuan untuk mengporak-merandakan segala kemewahan dan kemulakan Madian Serta menghancurkan kotanya Sebagai pemilik Madian Sebagai pemilik doa-doa mustajah Bal'am bin Ba'uro disuruh untuk membendung agar Nabi Musa tidak datang ke kota Madian Akhirnya dengan tawaran itu maka dengan tanpa berpikir lama Bal'am bin Ba'uro mengiakan perintah sang penguasa Malam hari setelah saat penduduk Madian tenggelam di dalam lelapnya tidur Bal'am bin Ba'uro bangun dan mengadahkan kepada Tuhannya Malam itu Bal'am bin Ba'uro berdoa serta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya Nabi Musa dan orang-orang yang mengurungkan keinginannya pergi dan masuk ke kota Madian Bal'am bin Ba'uro sangat yakin akan terkabulnya permintaannya kali ini Sesaat setelah ia kembali dalam tidurnya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Bal'am Bahwa doa yang keluar darinya semenjak ia menerima tawaran penguasa Madian Sudah dilagi mustajah Namun sebaliknya jika ia tidak segera bertawabat dan kembali ke barisan Nabi Musa Maka ia akan menjadi manusia yang perlaknat Pagi hari setelah menyadari hal itu dirinya sudah tidak laki atau tidak laku Doanya sudah tidak mustajah lagi dihadapan Allah Bukan malah insah Bukan malah bertawabat Bukan malah kembali ke Allah Namun Bal'am bin Ba'uro semakin bertingkah aneh Ia kumpulkan penduduk Madian dalam khutbahnya Wahai penduduk Madian sesungguhnya kedatangan Nabi Musa tidak dapat dipendung Tetapi jangan khawatir Biarkan saja mereka mencukup kota ini Dan kita akan menyambut mereka dengan kemewahan dan keniamatan Keniamatan kota ini kata Bal'am bin Ba'uro Pernyataan Bal'am bin Ba'uro tersebut bukan tanpa pertimbangan Sebagai mantan dan orang dekat Nabi Musa Ia sangat paham perilaku dan karakter orang-orangnya Nabi Musa Menurut Bal'am orang-orang Nabi Musa adalah kaum yang melomba Akan kerakusan dan gemar berfoya-foya Dan juga pemuja kesenangan dan kenikmatan duniawi Mengikuti Aran Bal'am bin Ba'uro penduduk Madian Memoles kota mereka sedemikian rupawan Harta dan perhiasan mereka ditata seapik dan menakjubkan Wanita-wanita renung, seksi, dan cantik jelita Disiapkan menyambut rombongan Nabi Musa di pintu gerbang kota Sesampai Nabi Musa dan orang-orangnya di Madian Mereka terkesima dan benar-benar kagum akan keindahan dan juga keberlimpahan kota Madian Mereka terlena dengan desir dan lembut suara wanita-wanita yang memanggil dan merayu Pengikut Nabi Musa bergelimpangan jatuh dalam pelukan wanita-wanita cantik Dan juga kenikmatan kota Madian Banyak orang-orang Nabi Musa yang menjauh dan meninggalkan Nabi Musa Dan hanya sedikit saja yang tersisa dari pengikutnya Nabi Musa Kota Madian semakin liar dan sangat bebas Manusia semakin lalai akan Tuhannya Bal'an bin Ba'uro sukses melumpuhkan Nabi Musa dan pengikutnya Seruan Nabi Musa supaya mereka kembali ke jalan Allah SWT dianggap angin lalu saja Penduduk Madian dar-dar tenggelam dalam kemaksiatan yang kian merajalela Maka atas keturuhakaannya penduduk Madian ini Allah SWT kirim kepada mereka penyakit Ta'un Akibat penyakit ini penduduk Madian berkukuran Dan hanya sedikit saja dari mereka yang selamat Dan kembali kepada Nabi Musa Atas perbuatan ini Bal'an bin Ba'uro dicatat dalam Al-Quran sebagai manusia yang laknat Ia disebut seperti anjing yang menggombom Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-A'rof Ayat 174-177 Hal ini tidak lain karena ia sudah disadarkan oleh Allah SWT Dan diberi kesempatan untuk bertaubat Yaitu melalui wahyu dalam mimpinya Bal'an Namun ia memilih menentang dan menolak hidayah Allah SWT Bahkan menciptakan kerusakan yang lebih besar Dengan memprovokasi orang-orang agar mengikuti jalannya Bal'an bin Ba'uro akhirnya mati bersama penyakit Ta'un Yang melanda kota Madian Wallahu a'lam biswa Mudah-mudahan kisah Bal'an ini Menjadikan kita semakin arif Semakin bijaksana Dan bisa kita ambil pelajaran darinya Amin Amin Ya Rabbal Alamit Amin 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 Terima kasih.